Mantan Komandan Tempur Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui strategi Iran berhasil melemahkan militer negaranya. Pengakuan itu disampaikan oleh Letkol Purnawirawan Jonathan Chorichus dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Iran International. Chorichus mengatakan dirinya sedih mengakui bahwa strategi Iran berhasil melemahkan Israel. Menurutnya Iran tak perlu susah payah memikirkan cara untuk melemahkan Israel. Sebab tugas tersebut sudah dilakukan oleh proksi-proksinya. Saya sedih mengakuinya, kata Chorichus selasa 10 September 2024 Chorichus menyebut strategi Iran berhasil menguras tenaga militer Israel. Tapi strategi Iran mengepung Israel dengan organisasi teroris atau proksi-proksinya dan melancarkan serangan yang menguras tenaga berhasil bagi Iran, lanjut Chorichus. Dalam wawancara itu, Chorichus juga berbicara terkait Iran yang dituduh Israel membiayai organisasi teroris. Terkait hal itu, Chorichus menilai Israel memiliki kepentingan untuk melawan Iran. Sebelumnya, Israel menuduh Iran membiayai militan Palestina di tepi barat. Israel menyebut Iran telah mendirikan pangkalan militer di kota-kota dan kamp pengungsian di tepi barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!